Intro Lebih dari puluhan juta tahun yang lalu sebelum munculnya umat manusia Di ruang semesta tak terbatas telah muncul peradaban lain yang maju dan sudah bisa menjelajahi alam semesta Salah satunya berada di planet Somaris Di planet ini terdapat sebuah keluarga yang terdiri atas sang ayah yakni Mills Istrinya yakni Alia lalu putri mereka bernama Nevine Ketika itu Mills memandang putrinya yang bermain-main di pantai Sementara dia sendiri menjelaskan kepada istrinya bahwa dia telah mendapat panggilan untuk bekerja di bidang eksplorasi selama 2 tahun Tidak seperti sebelumnya, biasanya Mills hanya bekerja jangka pendek Tapi kali ini dia butuh uang ekstra untuk membayar pengobatan penyakit Nevine Untuk perpisahan dengan putrinya itu, Mills mengajari Nevine cara persiul dengan tangannya Sebelum akhirnya dia mendiskusikan soal pekerjaannya dengannya Dan putrinya itu sepenuhnya percaya dan setuju untuk ditinggalkan Beberapa waktu kemudian, Mills berangkat sebagai pilot yang bertanggung jawab atas sebuah kapal Mills membawa beberapa awak yang ketika itu sedang dihipernasikan melalui sistem griogenik Suatu hari saat dalam perjalanan, kapal mendadak menghadapi aktivitas meteorit yang tak terduga dan didabrak oleh bongkangan meteorit berkali-kali Saat kapal mulai rusak dan pecah, Mills bergegas ke kokpit dan mengirimkan sinyal darurat sambil mengendalikan kapal untuk mendarat di planet terdekat Tapi kapal akhirnya pecah menjadi dua bagian Dan ketika Mills menyaksikan kecelakaan yang tak terhindarkan itu, dia mengingat putrinya sebelum jatuh bingsan Beberapa menit kemudian, Mills bangun setelah mendengar alarm komputer Mengatakan bahwa mereka berada di lokasi yang tidak diketahui Mills menemukan sepotong logam yang melukai perutnya Lalu dia dengan susah payah melepaskannya sampai kemudian membakar lukanya sendiri Selanjutnya, Mills bangkit mengenakan pakaian astronotnya Dan mulai menyelidiki kapal untuk meneliti kerusakannya Di sini dia menemukan bahwa pot-pot griogenik para awak telah disusupi Setelah mengambil senjata laser untuk berjaga-jaga Mills meninggalkan kapal dan berjalan ke genangan air Tempat makhluk misterius berenang di sekelilingnya Dia juga menemukan semua mayat para awak Dan dia sangat terpukul karena tidak ada satupun dari mereka yang selamat Setelah memeriksa kerusakan pada seluruh kapal Mills menyadari bahwa sekoji cadangan untuk pelarian darurat ternyata jatuh jauh dari lokasinya Sehingga Mills pun mengirimkan pesan SOS lain untuk meminta peta Dan hanya mendapat jawaban bahwa dia sekarang berada di wilayah yang belum dipetakan sama sekali Karena merasa putus asa, Mills mengambil senjatanya dengan niat untuk mengakhiri segalanya Tetapi dia meradak mengingat Nevine Sehingga dia berhenti untuk melakukan aksi ini Mills pun kembali Dan mengumpulkan semua kaset berisi pesan yang dikirimkan oleh Nevine kepadanya Setelah mendengar suara putrinya itu Hatinya sedikit menjadi tenang Tapi tiba-tiba komuter mendeteksi bahwa ada pot yang berfungsi di dekat lokasinya Mills pun bergegas untuk menyelidikinya Lalu dia terkejut setelah menemukan salah satu awak yang masih hidup di dalamnya Mills segera membawa anak ini keluar Dan ketika dalam perjalanan kembali ke kapal Mills melihat jejak kaki besar di tanah Yang menunjukkan bahwa planet ini adalah bumi 65 juta tahun yang lalu Yang artinya Mills sekarang berada di puncak zaman dinosaurus Keduanya berhasil sampai ke kapal sampai malam tiba Lalu Mills dibangunkan oleh mimpi mengenai putrinya Dimana hal ini membuatnya termotivasi untuk mencari cara agar bisa pulang Saat anak perempuan ini tidurnya Mills meninggalkan dia untuk berpetualang lebih lanjut Namun ternyata anak ini berpura-pura tidur Dan dia mengintip password pintu kapal itu Sehingga membuat dia kabul dari kapal tanpa sepengetahuan Mills Mills berlanjut menggunakan komputer kapal untuk melacak separuh kapal lainnya Tetapi lagi-lagi pemindaian tidak dapat menemukannya Setelah itu Mills berjelajah lebih jauh untuk menjelajahi daerah itu Di tengah jalan dia juga menemukan kerangka tulang besar Yang menunjukkan betapa berbahayanya predator lokal di sini Tak lama kemudian dia secara tak sengaja terkena semburan mata air panas Yang belum pernah dia lihat sebelumnya Begitu dia pulih dia melihat sesuatu yang bersinar dari kejauhan Dan menyadari bahwa separuh kapal lainnya ternyata berada di gunung yang jauh Alat canggihnya memastikan bahwa sekoji pelarian ada di puncak gunung itu Dan ketika Mills mulai mencari jalan mana yang harus diambil Dia tiba-tiba diserang oleh dinosaurus kecil Setelah beberapa pertarungan dengan makhluk itu Mills mendorongnya ke tanah dan memukulnya dengan senjatanya sampai mati Ada lebih banyak suara yang datang dari hutan Dan ketika Mills pergi untuk meledikinya Dia menemukan bahwa gadis kemarin telah pergi meninggalkan kapal Gadis itu mulai berlari begitu Mills melihatnya Lalu Mills pun mengejarnya sampai mereka berdua jatuh ke dataran rendah Di sini keduanya melihat sebuah pangkai dinosaurus laksasa Sebelum akhirnya suara geraman menggetarkan pepohonan Mills melihat bahwa makhluk yang lebih besar mulai mendekat Jadi dia segera menangkap si gadis itu dan menyeretnya kembali ke kapal Setelah sampai di kapal Mills merawat luka yang mereka dapatkan saat jatuh Beberapa pertanyaan diajukan Mills untuk gadis ini Namun sayangnya mereka memiliki bahasa yang berbeda Sehingga membuat mereka kesulitan untuk berkomunikasi Gadis ini hanya memberitahu bahwa dia bernama Koa Mills juga menjelaskan bahwa dia sedang dalam misi membawa beberapa penduduk Untuk berjelajah mencari planet baru Tapi mereka semua tewas setelah keselakaan ini Dan kini tersisa mereka berdua saja Karena alat translate kapal rusak Mills menjelaskan kepada Koa melalui lukisan bubuk merah Mengatakan bahwa mereka harus mencapai puncak gunung Untuk kabur menaiki sekoji darurat Tapi Koa tak ujung mengerti Dan dia hanya menggambar keluarganya Tahu bahwa Koa rindu dengan keluarganya Mills berbohong Mengatakan bahwa keluarganya juga ada di sana Hal ini dilakukan agar Koa bersemangat Untuk membantunya mencari jalan keluar Setelah itu Mills mengirimkan pesan SOS lain Yang mengatakan bahwa dia telah menemukan awak yang selamat Sementara Koa tak sengaja menemukan rekaman Divine Saat dia melihat rekaman mereka semua Terungkap bahwa selama tahun pertama perjalanan Di rumah Penyakit Divine semakin parah Dan dia harus digirim ke rumah sakit Selama beberapa bulan pertama Pesannya berisi bahagia dan bangga pada ayahnya Tetapi seiring berjalannya waktu Divine menjadi marah padanya Karena dia tidak ada untuknya Ketika Mills menemukan Koa menonton rekaman itu Dia segera mematikannya Dan memberitahunya bahwa mereka harus segera pergi Begitu dia memiliki cukup pembekalan di tasnya Mills dan Koa mulai berjalan melewati hutan belantara Mereka harus memastikan untuk tetap diam Dan tenang agar tidak menarik para predator Burung purba juga melintas menghiasi langit Ini adalah perjalanan yang panjang dan sulit Dan mereka harus berjalan 12 km lagi Saat sore, Koa melihat sesuatu yang bersinar merah Bergerak di langit Tetapi dia hanya diam Dan tidak memberitahu Mills Akhirnya, Koa yang bosan Sengaja mengambil beberapa buah beri dari semak Untuk dilemparkan ke Mills Hanya untuk mengganggunya Karena kesal Mills akhirnya menggunakan alat pindahiannya Untuk membuktikan bahwa buah beri itu beracun Dan memerintahkan Koa untuk tidak mengacaukannya Tetapi Koa yang nakal selalu meledeknya Kemudian seekor serangga raksasa hingga di leher Mills Dan ketika dia menimpu dengan tangannya Cairan lengket menjijikan melimuti tangannya Mills mencoba untuk mengusapnya di pohon Tetapi cairan itu menempel begitu kuat Sehingga dia jatuh Hal ini membuat Koa tertawa Sekaligus meledeknya Mills pun menghibur Koa dengan bermain-main sejenak Tapi pohon mendadak tumbang Sehingga membuat mereka kembali waspada Ada beberapa suara aneh Yang datang dari balik gunungan tanah itu Lalu keduanya menemukan dinosaurus kecil Yang tersangkut di lubang tar yang lengket Koa merasa kasian karenanya Dan berlari untuk membantu spesies itu Tapi Mills mengingatkan Bahwa itu terlalu bahaya Karena dia tak menghiraukannya Mills akhirnya terpaksa membantunya Agar lebih cepat Makhluk kecil itu pergi begitu setelah ia bebas Tetapi hanya setelah beberapa langkah kemudian Ia mendadak diserang oleh sekelompok predator kecil Dan dengan cepat membunuhnya Mills pun menyeret Koa ke balik pohon Sehingga dia tidak perlu melihat temannya dimakan Tetapi dia sudah tahu apa yang terjadi Dan dia kemudian menangis Setelah dinosaurus hilang Keduanya pun melanjutkan perjalanan Mereka mampir ke air terjun untuk mencuci dan mengisi botol air Mills mengkhawatirkan keadaan luka di perutnya Tapi setelah melihat wajah Koa Membuatnya berpikir tentang Niven Dan itu cukup memotivasinya untuk terus maju Koa menemukan beberapa bunga cantik dan menghibur Mills Dia membiarkannya menaruh bunga itu di rambutnya Tetapi beberapa menit kemudian Alat pemindai Mills kehilangan lokasi gunung itu Jadi dia memutuskan untuk memanjat pohon Untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik dan kembali memindai area itu lagi Abisnya serangga mengerikan hinggap di tangannya Mills pun kaget sampai mematahkan dahan yang ia pijak Membuatnya terjatuh dari ketinggian sampai lengannya tergilir Koa ingin membantu Mills Tapi dia kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan Perbedaan bahasa membuat mereka kesulitan untuk komunikasi Ditambah lagi para predator mencium keberataan mereka Dan mulai mendekati mereka Mills memberi isarat agar Koa menginjak lengannya yang tergilir Peruntungnya lengan Mills pulih Dan sekarang setelah dia lebih baik Dia segera mengambil senjatanya untuk menembak makhluk itu Dia juga menyuruh Koa untuk lari Dan begitu dia cukup jauh Mills mengaktifkan beberapa bom kecil Dan dengan cepat melenyapkan setengah dari kerombolan dinosaurus itu Mills sibuk bertarung dengan mereka Sementara Koa menjauh dan bertemu dengan kerombolan reptil terbang Para kerombolan dinosaurus itu menghabisi semua burung reptil itu Sampai Koa pun ikut terdesak di antaranya Ketika mereka akan melompat untuk menerkam Koa Mills muncul dan segera membunuh mereka semua Namun ada satu reptil yang tiba-tiba melompat ke Koa dari belakang Lalu menyeretnya sampai jauh Mills dengan cepat mengejar mereka dan menakuti makhluk itu dengan satu tembakan Dan beruntungnya Koa tidak terluka Sekarang Koa terlalu takut untuk melanjutkan Atau bahkan berada di dekatnya Jadi Mills duduk dan dengan sabar memberinya ruang Saat hari mulai gelap Mills memutuskan untuk bersiul seperti yang biasa dilakukan kepada Niven Untuk mencoba menghibur Koa Triknya ini berhasil Dan Koa meresponnya dengan cara bersiul milik keluarganya sendiri Akhirnya Koa pun menerima untuk melanjutkan perjalanan Setelah banyak perjalanan Keduanya sampai di sebuah koa tempat mereka akan istirahat Mills memasang beberapa sensor yang akan memperingatkan mereka tentang potensi bahaya Dia juga menggunakan alat pindahannya untuk melihat kondisi langit Alat ini membuat Mills menyadari bahwa kerompolan meteor itu sedang berjalan mendekati bumi Namun pebatuan itu berukuran kecil Jadi Mills tak begitu khawatir Koa tiba-tiba mengalihkan perhatiannya Dengan mengungkapkan bahwa dia membawa salah satu kaset Niven Mills pada awalnya marah Namun kemudian dia memutar kaset itu melalui proyeksi hologramnya Karena Niven juga memberikan kenyamanan bagi mereka berdua Saat Mills mencoba untuk tidur Dia tak dapat berhenti memikirkan hari ketika istrinya menghubunginya Untuk memberitahunya bahwa anak mereka Yakni Niven telah meninggal di rumah sakit Sehingga membuat Mills menangis Di sini terungkap bahwa Niven ternyata telah meninggal ketika Mills berada dalam misi ini Sampai malam harinya Mills dibangunkan oleh sensor yang memperingatkannya akan bahaya yang akan datang Ketika dia memeriksa Koa Dia menemukan bahwa serangga parasit telah masuk ke mulutnya Lalu Mills pun segera menggunakan alatnya untuk membunuhnya Untungnya Koa selamat Dan dia pun mengeluarkan semua sisa cairan dari mulutnya Kemudian sensor bahaya semakin menguat Dan bersamaan pada saat itu Seekor dinosaurus besar muncul di luar Koa Mills menembaknya beberapa kali Sebelum dia dan Koa berlari melalui lubang kecil di belakang Koa Keduanya segera mulai mencari jalan keluar Tidak menyadari bahwa dinosaurus yang lebih kecil mengikuti mereka Setelah banyak berjalan dan melewati ruang sempit Keduanya kesal Setelah tahu bahwa mereka telah mencapai jalan buntu Mills menemukan ruang kecil di antara dua batu Dan mencoba menggali untuk membuatnya lebih longgar Tetapi setelah beberapa jam Dia hampir tak membuat kemajuan Dan memutuskan untuk menyerah Ketika Koa melihat keputus asaan di wajah Mills Dia menjadi marah dan menuntut untuk mencoba lagi Karena Koa terus mengatakan kalimat keluarga Dan dia menuntut Mills untuk membawanya kepada keluarganya Disini Mills mencoba memberitahunya bahwa dia berbohong Mereka semua sudah mati Tetapi sayangnya Koa tidak dapat memahami bahasanya itu Berpikir bahwa dia kekurangan alat yang tepat Mills tiba-tiba mendapatkan ide Dimana dia menggunakan beberapa bom Untuk membuat lubang yang mungkin cukup untuk dilewati oleh seorang anak Ledakan berhasil melubangi batu ini Lalu Mills menyuruh Koa masuk Dan memberinya sisa bom agar aman saat dia menjelajah Koa merangkap melalui lubang sempit Dan memastikan ada cukup ruang di sisi lain Namun Mills sangat khawatir Dan mencoba mengikutinya Sayangnya lubang itu tiba-tiba runtuh Dan Mills berteriak putus asa Karena dia telah kehilangan kontak dengan Koa Pada saat itu Mills mendengar dinosaurus yang mendekat Dengan cepat dia mengambil senjatanya Dan nekat keluar melalui jalur kuah sebelumnya Dia menggunakan pemindai untuk mengetahui Dimana dinosaurus itu berada Ketika maluk itu mencoba menyerangnya dari belakang Mills mendapat momen tepat dan mulai menembaknya Tetapi dinosaurus itu tetap memukulnya Sampai membuat senjatanya terjatuh Kemudian reptil itu meraih Mills dan menggigit lengannya Tetapi Mills melawannya sampai dia berhasil mencapai pemindainya Mills pun mengaktifkan suara melengking Yang menakuti telinga dinosaurus itu Mendapatkan momen Mills segera mengambil senjatanya dan membunuhnya Sementara itu koa ternyata berhasil menembus keluar Dia menjelajahi hutan sendirian Dan menemukan tulang besar yang bisa dia gunakan sebagai senjata Sepertinya hanya dengan tulang ini saja tak cukup baginya Jadi dia membungkusnya dengan buah beri beracun Lalu dibalut daun sebelum memasukkannya ke dalam tas Beberapa menit kemudian Mills juga berhasil meninggalkan koa Dan ketika dia melihat meteorit besar mendekat Dia menggunakan pemindainya untuk mengetahui Bahwa meteorit kecil yang dia lihat kemarin Ternyata hanyalah pecahan dari meteorit yang lebih besar Meteor raksasa itu akan bendarat dalam beberapa jam ke depan Dan akan memicu peristiwa kepunahan dinosaurus Dia pun segera pergi mencari koa dan meneriakinya Sementara koa sendiri sedang kelaparan Dan berniat akan memakan serangga di depannya Namun reptil kecil mendadak menyergapnya Dari jauh suara teriakan koa terdengar oleh Mills Dan dia pun segera berlari ke arahnya Koa bergegas bersembunyi di dalam batang pohon Tetapi Mills malah terjatuh dan jatuh ke dalam lubang pasir hisap Karena ketidaktahuannya mengenai medan di bumi ini Dia mencoba memanggil koa Tapi dia perlahan tenggelam sampai dia tidak bisa bicara lagi Koa yang mendengar panggilan Mills mengumpulkan keberaniannya Untuk menunggu dinosaurus memasuki batang pohon itu Lalu selanjutnya dia melemparkan bom ke dalamnya Sebelum dia berlari Setelah kematian para reptil itu Koa dapat lari dengan aman mencapai pasir hisap Lalu dia membungkukkan ranting pohon Untuk membantu Mills keluar dari jebakan itu Keduanya bersatu kembali dengan pelukan erat Lalu kemudian Mills menjelaskan soal meteor yang akan segera menghantam bumi kepadanya Penjelasan Mills ini memotivasi koa untuk berjalan lebih giat lagi Di malam hari Keduanya akhirnya berhasil mencapai kaki gunung Mills memberikan tali kepada koa Dan menyuruhnya untuk mengikatnya ke batu Koa pun naik terlebih dulu Sementara Mills menunggu cukup lama di bawah sana Merenung Heran kenapa koa sangat lama Koa pun melempar tali kepada Mills Dan yang mengejutkan Ternyata koa telah membuat simpul di teping Agar mereka bisa melewatinya Beberapa saat kemudian mereka berhasil menemukan separuh kapal lainnya Dan Mills segera menyalakan komputer Untuk memastikan apakah sekolah citarurat ini berfungsi Mills bahagia setelah tahu bahwa semua sistem normal Lalu pesawat penyelamat dari luar planet Memberi balasan bahwa sistem autopilot akan membawa mereka pergi Tapi koa malah pergi mencari keluarganya Dan dia hanya menemukan sebuah pot kriogenik yang telah hancur Koa pun marah pada Mills karena kebohongannya Dan saat dia menangis Mills mengeluarkan foto Nefine Dan menjelaskan bahwa dia juga kehilangan putrinya saat dia sedang bekerja Artinya sekarang bukan waktunya untuk menyesal Dan tugas mereka adalah untuk tidak membiarkan hal itu terjadi lagi Koa yang menangis memeluk Mills Dan dia meminta maaf atas segalanya Tiba-tiba potongan meteorit kecil mulai jatuh ke bumi Memaksa Mills dan koa lari masuk ke dalam sekoji darurat Saat Mills tidak menekan tombol peluncuran Sepotong meteorit menghantam kapal Dan menyebabkan sekoji jatuh dari gunung Untungnya alat ini tidak rusak Dan mereka berdua juga masih tersadar Koa bangun terlebih dulu dan dengan cepat menekan tombol peluncuran Tetapi komuter menjelaskan Bahwa pesawat tidak bisa diluncurkan dalam posisi terbalik Saat Mills mulai bangun juga Seekor dinosaurus besar datang Dan mulai menyerang sekoji Pistol jatuh ke tanah Dan Mills pun harus mengambil resiko meninggalkan sekoji Untuk mengambil pistolnya Tetapi ternyata senjatanya itu tidak berfungsi Saat dinosaurus kedua bergabung untuk menyerang mereka Mills berlari bersembunyi di balik sepotong kapal Dan memperbaiki konfigurasi senjatanya Dinosaurus tiba-tiba mengelilinginya Koa mendapatkan ide Lalu dia mengambil kaset Niven Dan memutarnya untuk membuat hologram Niven di luar kapal Mills menangis karena mengira dia akan melihat putrinya Untuk yang terakhir kali sebelum kematiannya Tetapi ternyata Dinosaurus itu malah tertipu dengan hologram ini Dan dia hanya menyerang hologram itu Mills menggunakan momen ini Untuk membunuh dinosaurus pertama Sementara reptil yang lain Mendorong kapal dan mencoba menerekam koa Mills segera mengejarnya juga Dan setelah beberapa tembakan yang pas Dinosaurus ini akhirnya mati Berkat dorongan reptil itu Skoji sekarang berada di posisi yang tepat untuk diluncurkan Sebelum Mills kembali Binatang buas yang telah ditembak Kembali mengejarnya Mills membuat sebuah rencana Dengan berlari ke lokasi semprotan air panas Dan membuat dinosaurus itu berjalan menuju sana Sampai mengenai wajahnya Walaupun begitu Sayangnya itu tidak menyebabkan dia mati Tetapi untungnya pada saat itu koa muncul Dan menusuk mata dinosaurus Dengan tulang yang dia siapkan sebelumnya Dinosaurus mulai menggelepar Karena racunnya Dan berjalan di atas pancuran lain Sempuran kali ini tepat mengenai perutnya Dan berhasil membakar dino itu Sampai mati Setelah itu Mills dan koa kembali ke Skoji Dan berhasil lepas landas Setepat sebelum meteor raksasa menghantam bumi Ledakan dasar itu memicu kepunahan Sampai 70% dari kehidupan di bumi Skoji ini berhasil meninggalkan atmosfer Dan autopilot memandunya ke titik pertemuan Tempat kapal penyelamat akan menunggu mereka Mills memacamkan mata Dan berpura-pura akan segera bertemu kembali dengan Niven Koa memegang tangannya untuk menghiburnya Mengatakan bahwa dia hanya memiliki Mills sekarang Di akhir film menunjukkan Bagaimana kondisi setelah ledakan Semuanya mengering Bumi telah melewati banyak hal Mulai dari zaman S sampai zaman modern Oke guys Begitulah alur dari film 65 tahun 2023 Yang ditulis dan disutradarai oleh Scott Beck dan Brian Woods Dan dibintangi oleh Adam River dan Ariana Greenblatt Tulis di kolom komentar jika kalian suka film seperti ini guys Dan terima kasih telah menonton Semoga terhibur Terima kasih telah menonton